Kan tau sendiri mas, balapannya sentuh lagi, sentuh lagi, nggak bosen apa ya? Ada subsidi? Ada subsidi. Alok luar Jawa? Semua seri? Apun itu, saya juga makasih sama TV One yang udah... Tetep? Tetep konsisten. Oh itu sebelum jadi? Sebelum jadi. Begitu udah jadi sekarang? Kayak gitu ya? Aduh! Kita suspensi semua sekarang pake made in kotik. Kalau bahasa sunanya, sabisa-bisa, kudu bisa pasti bisa. Ah! PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton 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 kayaknya enggak ada kalau dari ini ada ini Jawa Barat ini Jawa Barat ini jauhnya cuma dari ini Jawa Barat dong ya disini juga enggak eh pernah ada tahun-tahun sebelumnya ya ya lagi sebelum jadi ya ah nggak ikut-ikutan hahaha itu yang aduh-aduh sebelum jadi jadi ya 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 maafkan saya ya tapi ini untuk apa ya untuk kita lagi ngobrol semua lah untuk kebaikan bersama toh bukannya kepentingan pribadi juga ya masa iya uang berputar di suatu daerah kali itu kalau ada balapan sekelas nasional kayak gini Iya ke gede loh Mas hotel boleh dibandingin sama bola oke deh itu hitungan aja ya hotelnya apa semua Emang ya enggak sih itu kan penonton yang banyak ya ini kan peserta ini juga penonton sebetulnya banyak mas yang datang dari luar kota ya ya tapi apapun itu saya juga makasih sama TV One yang udah tetap tetap konsisten dalam keadaan apapun tapi saya tetap berharap keluar sentul dong kemarin udah ada tasik sih oh ngasih jempol berarti udah ini tolongnya TV One balik lagi ke tasik atau nanti finalnya grand finalnya di Surabaya oh the best terbaik sekarang udah terbaik nih udah-udah top makin the best lagi makin top lagi kalau TV One ada grand final di Surabaya kenapa berhadapan dengan Surabaya ya pengen nuansa-nuansa beda kulinernya beda sirkutnya beda transportasi kesana beda sirkutnya beda kalau panas tetap sama dimana panas lebih panas sana hahaha ini malah jadi ngobrol kayak gini jadi ngobrol kayak gini ya gitu ya lebih serulah siap untuk berbicara ini kembali lagi bos persiapan topik persiapan topik persiapan Puji Tuhan sudah lebih siap dari seri-seri sebelumnya mudah-mudahan apa target tim atau pembalap pun bisa tercapai di seri tiga ini yang biasanya Honda eh tidak katanya banyakan netizen-netizen kapan Honda katanya yang mahu expert ya expert ya ya mudah-mudahan di seri ini ya doain aja semoga lancar segala sesuatunya lah sepertinya dibalik dibalik semangatnya si bos ini ada sesuatu dari ada ada ban ada motor tapi gak maksudnya ada waktu latihan ada gimana buat expertnya ya expertnya eh gitu deh mas nanti aja kita lihat hari Sabtu kualifikasi dan hari Sabtu oh gak bisa dibocorin ini apanya katanya ada yang temenya gimana gitu temenya enggak lah jangan-jangan terlalu muluk-muluk dulu nanti kita lihat pas lagi pre-paktif dan politikasi angkatannya kayak gitu ada yang temenya berapa kalau yang rookie novice semoga lah bisa memberi kejutan dan expert pun juga semoga bisa memberi kejutan dari beda dari biasanya dari seri sebelumnya terus yang berbeda dari ronde kali ini apa mas? yang berbeda seperti kayak tasik ya mas ya tetap kita suspensi semua sekarang pakai made-in kotik gitu ini builder ini lah builder apa ya builder suspensi lah ya suspensi nanti saya ada gak ya bapaknya ya kotik ya oh gak ada kalau ada saya panggil saya kenali asli tanggerang asli tanggerang pendiem orangnya saya mau memperkenalkan ke publik yang selama ini membantu dan menambah mulai ronde kapan ya bos? hmm putaran 2 putaran 2 putaran 2? di tasik? disinilah sorry motor prick berarti motor prick seri 1 oh motor prick seri 1 oh motor prick seri 1 kan motor prick dulu ya baru itu mulai tapi waktu itu belum semua belum semua ini semua sekarang udah semua karena itu penting paling penting gitu suspensi apalagi di circuit sentuh lagi sentuh lagi ya aduh cape lah mas jadi sentuh kaprik kalau ini ya gitu mudah mudahan udah kayak omongan netizen aja ini sih bos ini iya kita kan harus melihat dulu juga komen-komen netizen dan apa ya kadang kita juga harus perlu jadi netizen juga iya sih terus kalau netizen bilang oh sentuh sentuh lagi sentuh lagi yang menang itu lagi itu lagi kayaknya kalau ini enggak deh bos semoga mudah mudahan bener nggak bos? menurut dari sisi bos? harus dong kita harus tetap optimis jangan pesimis kita harus optimis hasil kerja tim hasil kerja pembalap juga intinya bagaimana caranya apapun itu gitu kan ya tersedia di sentuh gitu kita nggak bisa profesor lagi dan kita tidak bisa bagaimana-bagaimana lagi ya kita tetap harus jalani kita harus ikuti pie carane kalau bahasa Jawa pie carane kalau bahasa Sundanya sabisa-bisa kudu bisa pasti bisa nah etak pokoknya kita tunggu hari Sabtu ya kititi pokoknya penanduannya itu kititi lah ya kititi kita nggak bisa ngebocorin-bocorin tim-timnya tapi udah lumayan yang penting udah lumayan tapi nggak boleh ngebocorin ya bos jangan nanti terlalu apa ya terlalu jumawa apa sih terlalu dianggap sombong gitu nggak mau oke kita tunggu pokoknya siap tunggu ya jangan lupa pokoknya ikuti terus Balap Motor TV dan juga oke ini Rudy Trijaya hahaha 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 terlalu 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 terlalu